Genap sebulan melakukan pengejaran, 3 dari 5 orang pelaku perampokan perampok rumah dinas wali kota Blitar, Santoso, Sananwetan, kota Blitar, sejak Senin, 12 Desember 2022, berhasil ditangkap. 3 orang tersangka itu ditangkap dalam operasi pengejaran yang dilakukan oleh tim gabungan Jatanras Pol Dajatim dan Satres Krimpol Res Blitar Kota. Sesuai alat Bapak Kapolda, bahwa pengukapan kasus ini akan kami sampaikan secara sumstansi, tapi bisa dipanakan intinya berkaitan dengan teknis. Yang pertama, pengukapan ini berjalan kurang lebih 24 hari, karena memang 5 pelaku yang pernah kita identifikasi berdasarkan dari sken pemerintah deskensi krim, itu cukup nihil untuk melarikan diri. Yang pertama, itu dilakukan penangkapan terhadap NT, itu di hari Jumat, untuk mengkasih di salah satu pengilapan di Bandung. Ini tersangka, yang paling kanan. Kemudian, perannya adalah yang bersangkutan sebagai otak yang merencanakan aksi pencurian. Kemudian, perencanaan ini dimulai sejak yang bersangkutan menjalani hukuman di RMP Seraget. Kemudian, yang bersangkutan juga mengajak para pelaku lain, para tersangka lain. Kemudian, yang bersangkutan juga yang membeli mobil inopan yang warna hitam digunakan waktu di TKB. Termasuk, yang menyiapkan plat nomor warna dinas, atau plat merah. Kemudian, yang bersangkutan juga yang di CCTV kelihatan, membuka padar masuk pertama kali. Kemudian, uang yang diperoleh, itu sekitar Rp730 juta dari wangu kota Bitar. Kemudian, yang bersangkutan mendapatkan bagian, atau mengambil bagian Rp140 juta. Kemudian, tiga buah jangkangan merges, yang nanti akan kalian gunakan di dalam barang bukti. Pada saat penangkapannya bersangkutan, di salah satu penginapan di Bandung, Bia, di Jumat, tadi sudah sampaikan juga Bapak Kapolda, juga bersama dengan tersangka DPO dari Pores KP3, yang waktu itu ada barang bukti 3 kilo sabu-sabu. Yang saat ini juga sudah kita setelahkan ke Pores KP3, untuk diproses selanjutnya berkaitan DPO itu. Kemudian, yang satu, pengembangan, waktu itu juga langsung dari arah Pak Kapolda, untuk kita tidak boleh kembali, untuk melakukan pengejaran terus, hati-hati juga, yaitu tersangkutan inisial ajil, umur lima tujuh tahun, ini ditangkap di SPVU Jumbang. Yang bersangkutan diajak untuk melakukan curas, itu oleh tersangka NT yang pertama tadi, kemudian kalau di CCTV yang menggunakan batik, yang telah disiarkan oleh tersangka NT. Ini salah satu tersangka perannya membangunkan Satpo PB, yang berjaga di pos, sambil melakukan pengacaman dan melikat tali. Dan nanti mungkin juga sampai kami Pak Kapolda lapor, salah satu tali yang kita sinta di olah TKP, sesuai dengan waktu jubahan Pak Kapolda, untuk kita lakukan segi TV, ini DNA identik dengan yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan mendapatkan bagian 100 juta, setelah melakukan tidak pidana terhadap yang bersangkutan, ini tidak pulang, langsung melarikan diri, mobil dari tempat ke tempat lain. Kemudian di hari minggu, kita lakukan penangkapan terhadap tersangka yang ketiga, atas nama AS atau ASN. Ini ditangkap di medan di hari minggu, pada saat ada di kos adiknya. Sama diajak untuk lakukan penjelan tersangka MC, atau NT tadi, kemudian yang bersangkutan, uang mendapatkan bagian 125 juta. Dan kalau 10 gram, dan penang 10 gram, ini sudah kita sinta, nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Termasuk barang-barang tiga senjata api, yang disinta dari saudara NT, itu juga nanti bisa dilihat oleh teman-teman. Total uang yang bisa kita sinta dari tiga tersangka, 230-an juta, dan kemudian untuk dua tersangka lain, sejak awal, yang sudah kita tetapkan tersangka, sudah kita terbitkan BPU. Yang pertama adalah BPU atas nama Pocky Sudiadi, karena ini sifatnya BPU, sehingga secara teknis, kami sampaikan detail tentang namanya, bisa rekan-rekan, ambil untuk di sebatan. Yang kedua adalah Tersangka Medi Afrianto. Tersangka Medi Afrianto, Tersangka Medi Afrianto,